Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 55. Mendengar ucapan Xiaopo itu Gao Sam Kui kaget bukan kepalang dan mukanya berubah pucat, sebagaimana Gao Sam Kui ketahui bahwa mereka itu Raja Muda yang sama kedudukannya, apa? Apakah itu benar katanya? Tentu saja benar, kata Xiaopo. Biasanya Baginda Raja tak mudah mempercayai segala laporan, namun kali ini lain, kata Xiaopo yang pandai sekali memainkan peranannya, kali ini Baginda mempunyai bukti, walaupun demikian pemberontakan mereka belum merupakan kenyataan, Baginda masih sabar, tak ingin bergerak hingga bagaikan mengeperak rumput dan ular kaget, lalu tindakan Baginda apa sih Raja Muda bertanya. Baginda menghendaki Ong Ya menyiapkan pasukan perang yang terdidik guna memperkuat takpal batas kedua wilayah itu, dan nanti jika pemberontakan telah terjadi Ong Ya diminta untuk menghentikan huru hara dan membekuk pelaku utamanya itu merupakan jasa yang sangat besar, kata Xiaopo. Gau Sem Kui lalu menjura. Hambamu menerima rahasia ini, katanya, jikalau kedua Raja Muda tersebut benar-benar bertindak tersesat, hambamu akan segera menyerang dan menawannya. Sri Baginda pun mengatakan keduanya adalah manusia-manusia yang tak berguna, dan pasukannya pun bukanlah lawan yang tangguh bagi pasukan Ong Ya, maka mereka pasti bakal terbekuk tanpa bantuan dari bala tentara dari pusat, kata Xiaopo. Gau Sem Kui tersenyum mendengarkan kata-kata Xiaopo. Tolong Tautong sampaikan kepada Baginda agar menenangkan hati saja, katanya, hamba akan mengumpulkan pasukan khusus dan dalam latihan akan hamba latih. Dengan sungguh-sungguh, supaya setiap waktu siap sedia menerima panggilan dari pusat. Semua tentara dan perwira akan kulatih untuk setia pada Baginda sampai mati, Ong Ya, aku akan menyampaikan kata-kata Ong Ya pada Baginda Raja, aku percaya Baginda bakal menerimanya dengan senang, kata Xiaopo. Dalam hati Gau Sem Kui merasa senang, karena dengan demipian apabila ia mengirim pasukannya Baginda tak mencurigainya, kemudian Xiaopo berbicara dengan hal yang lainnya, Ia menunjuk senjata yang tergantung di bimbing. Ong Ya, apakah itu senjata api buatan bangsa barat? Tanyanya, Gau Sem Kui menganggukan kepala. Seumurku, belum pernah aku menggunakan senjata api itu, kata Xiaopo. Apakah dapat aku mencobanya barang satu kali saja? Pasti dapat, hanya saja senjata ini biasa dipakai di medan perang, lagi pula kita membawanya kurang leluasa. Kata, sebenarnya bangsa Lohsat mempunyai senjata yang gagangnya lebih pendek, sahut Gau Sem Kui. Gau Sem Kui lalu mengambilkan senjata yang pendek yang orang Lohsat bilang pistol. Sewaktu Gau Sem Kui mengambil pistol itu, Xiaopo mengambil kitab yang berada di atas meja, lalu ditukarnya dengan kitab lain tapi warna kitab itu tidak sama, demikian cepat kera kerja Xiaopo. Ketika Gau Sem Kui membalikan tubuhnya, Xiaopo telah selesai menukar kitab itu, Gau Sem Kui lalu menyerahkan pistol yang sudah diisi peluru itu pada Xiaopo. Xiaopo lalu memidik sasaran yang dituju setelah itu ia menyalakan sumbu peluru itu, maka meluncurlah peluru itu dengan cepat. Xiaopo pun merasa tangannya nyeri terkena getaran senjata itu. Ya, sungguh hebat barang mainan orang asing itu katanya. Peng si Ong tertawa. Dua buah senjata ini si Iyakanto utong bawa pulang, dan senjata ini pun dapat dijadikan mainan, katanya. Setelah menolak beberapa kali barulah Xiaopo menerimanya, ia lalu mengucapkan kata terima kasih berulang-ulang. Demikianlah setelah mereka berbicara panjang lebar, barulah Xiaopo pamit untuk pulang, sesampai di kamar Xiaopo lalu mengunci kamarnya lalu mengeluarkan kitab itu dengan cepat, ia mencari potongan yang terbuat dari kulit. Sekarang aku telah menemukan dengan lengkap sobekan dari dalam kitab itu, kata Xiaopo dalam hatinya, maka bagiku tinggal menunggu kesempatan mengumpulkan dan mengakurkannya satu dengan yang lainnya, setelah itu makanan di naga dan juga harta karun itu dapat aku kuasai, berpikir demikian Xiaopo lalu menyanyikan lagu yang biasa didengarnya di tempat pelesiran, ketika sedang asik bernyanyi tiba-tiba ia mendengar pintu kamarnya diketuk orang. Xiaopo melangkah ke pintu itu dan membukanya. Tampak beberapa kawannya dengan wajah yang menyiratkan kutegangan. Apa yang terjadi tanya Xiaopo? Kami baru mendapat kabar dari para siawiye, bahwa anggota pengsiong mencari orang mongol, yang dicarinya adalah orang yang kita tawan dan mereka itu mencurigai kita, maka bagaimana pendapatmu tanya mereka? Jika demikian maka cepat kalian bawa orang mongol itu ke kamarku dan kalian sembunyikan di adik kolong pembaringanku, tak akan mereka berani menggeladah kamarku, jawab Xiaopo. Bagaimana jika ia datang saat kau tak ada, dan ia menggeladah dengan alasan yang kuatanya kawan-kawannya? Biar bagaimana jangan diizinkan mereka masuk. Jika mereka memaksa kalian dapat menggunakan kekerasan, tak mungkin mereka berani, jawab Xiaopo pada kawan-kawannya. Justru ketika mereka hendak keluar, datang Xiaonlao pun mendekat pada mereka dan berkata dengan suara keras. Si pengkhianat hendak melepas api untuk membakar, katanya. Apa tanya mereka? Selama beberapa hari ini aku melihat tempat kita ini baik di depan maupun di belakang, sahutlaopun. Aku selalu berjaga-jaga kalau-kalau si pemberontak itu melakukan hal yang tidak-tidak. Tadi dalam rimba, aku melihat ada orang yang mencurigakan dan diam aku mengintai, mereka itu mendatangi karung dan bahan bakar lainnya, sungguh celaka. Begitu besarkah nyali para pengkhianat itu benarkah ia akan membakar utusan raja kata Xiaopo? Sampai sejauh itu tentu tidak. Yang benar mereka menyalakan api, rupanya mereka mencurigai kita yang menculik orang Mongol itu, mereka menyalakan api membakar apa saja dan pada saat itu semua orang akan sibuk. Pada saat semua orang sibuk, mereka mengadakan penggeladahan, katalahopun. Xiaopo mengangguk. Tidak salah, katanya, pastilah mereka akan menggunakan akal bulus itu, lalu bagaimanakah menurut kalian kita bunuh dia dan kita hilangkan jejaknya dengan menyimpan tubuhnya, hal ini kita lakukan agar tidak ada kebocoran rahasia kita, kata Chie Tian Chuan. Melihat demikian Xiaopo berkata dalam hati, itu biasa permainanku. Dan itu pekerjaan yang sangat mudah, dengan demikian tubuh orang Mongol itu akan mencair dan musnah, namun ia orang penting yang telah memberikan laporan padaku, maka dia harus dihadapkan pada Raja Cilik itu untuk diperiksa, karena memikirkan demikian maka ia lalu berkata, si pengkhianat itu akan mengadakan pemberontakan dan hanya orang Mongol itulah saksinya, hingga ia perlu dikirim ke kota Raja untuk diperiksa, maka dengan demikian para pemberontak itu mau tak mau pasti akan berontak juga, jadi orang Mongol itu sangat penting bagi kita sebagai saksi utama, mereka bertiga membenarkan keterangan Xiaopo dan berkata, jikalau tidak Hiocu mengingatkan kita, pastilah kita akan bertindak keliru dan dengan demikian maka usaha kita pun gagal, dalam hati mereka mengagumi kera berpikir Xiaopo yang masih muda tetapi pikirannya cerdik dan pintar. Sekarang ini, kata Cian Lao pun yang turut bicara, bagaimana langkah kita untuk mencegah orang yang akan membakar itu dan bagaimana kita meloloskan orang Mongol itu, sedangkan penjagaan sangat ketat Xiaopo tertawa. Lao Pan, katanya, Bukankah kau telah berhasil menyelundupkan seekor babi ke dalam istana kasar? Apakah tak dapat kau menyelundupkan yang lainnya guna keluar dari kota ini? Lao pun tertawa. Aku khawatir tak dapat meloloskan babi yang sangat gemuk melewati pintu kota, aku memikirkan untuk menggunakan akal untuk membawa peti mati yang isinya orang hidup itu pun sukar sebab akal yang demikian sudah terlalu umum, bagaimana kalau kita membotak kepala, janggut dan kumisnya lalu kita suruh memakai pakaian tentara kita, dan nanti ia digiring bersama dengan pasukan kita yang lainnya, aku ingin tahu apakah mereka itu berani memeriksa tentaranya, kata Xiaopo. Mereka semua bertepuk tangan. Setelah itu Xiaopo bertanya. Di kota ini ada tempat pelesiran atau tidak apakah kau ingin bersenang-senang di rumah pelesiran itu pasti di sini ada? Sahut Lao pun yang kemudian tertawa. Xiaopo tertawa. Bagaimana kalau kita meminta pada Hian Cheng Totiang untuk pergi ke tempat tersebut? Apakah ia mau atau tidak tanya Xiaopo? Mereka semua heran karena yang dimaksud dengan Xiaopo itu seorang yang taat beribadah. Xiaopo tertawa melihat mereka yang sedang bengong itu. Totiang berbadan tinggi dan besar, di antara kita hanya tubuh dia yang sama dengan tubuh Han Tema, kata Xiaopo. Setelah berkata demikian barulah mereka semua mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaopo itu, ia bermaksud untuk menyamar sebagai orang Mongol dan pergi ke tempat itu. Sekarang kalian bantu kawan-kawan yang sedang membuka pakaian orang Mongol itu. Jangan lupa kita butuh kumis dan janggutnya untuk menyamar. Dan pakaian orang Mongol itu nantinya kita pakaikan pada kawan kita itu, kata Xiaopo. Mendengar perkataan Xiaopo, beberapa orang kawan-kawannya itu lalu pergi melaksanakan perintahnya. Setelah membereskan tugas, kalian juga harus mencarikan tempat pelesiran yang paling bagus. Setelah itu kalian minum beberapa cawan arak dan lalu membuat huru-hara pada tempat itu. Pada saat itu salah satu dari kalian membunuh orang Mongol palsu ini, kata Xiaopo. Mendengar kata membunuh mereka terbengong, tetapi mereka cepat sadar kalau Xiaopo itu cerdik, maka mereka semua tertawa. Tetapi untuk hal itu kita berarti harus mempunyai satu mayat agar tipu daya kita menjadi sempurna, kata orang Xiqian. Xiaopo lalu mengangguk. Itu tak salah, salah satu dari kalian harus mencari mayat lain untuk menggantikan mayat kawan kita itu. Jangan lupa kau mencari orang yang sama tinggi dan besarnya dengan orang Mongol itu agar tidak timbul kecurigaan mereka, kata Xiaopo. Setelah mengatur kawan-kawannya dalam tugas itu, Xiaopo lalu pergi ke kamar cuan putrinya. Cuan putri itu telah menantinya dengan kesabaran yang hampir lenyap, setelah Xiaopo memasuki kamar, cuan putri lalu berkata dengan suara keras. Kenapa baru sekarang kau muncul kau tahu mertuamu mengajak aku berbicara dengan panjang lebar jika aku tak pergi mungkin ia masih menahanku untuk diajaknya bicara. Dia telah mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, karena itu aku jadi berbantahan dengannya, andai kata aku tak ingat kepadamu pastilah aku masih berbicara terus dengannya, kata Xiaopo dengan ada marah. Apa kata dia itu tanya Tian Leng? Katanya, Baginda mencurigai dia sebagai pengkhianat hingga membuat hatinya menjadi tak tenang. Aku katakan padanya kalau Baginda itu mencurigainya tak mungkin putrinya dikawinkan dengan putranya, apa kata dia? Dia mengatakan kalau Baginda tak menyukaimu, makanya kau dikawinkan dengan anaknya, hal itu dilakukan Baginda untuk mencelakaimu, jawab Xiaopo. Tian Leng gusar hingga ia mengebrak meja. Kura-kura hitam dan tua itu berbicara tidak karuan, teriaknya, aku hendak menarik copot janggutnya itu, kau. Kau pergilah katakan padanya suruh ya kemari katanya pula. Xiaopo tetap menunjukkan Roman muka gusar. Dia itu orang celaka, katanya dengan suara keras. Ketika itu aku mengatakan bahwa Baginda sangat menyayangi adiknya yang cantik dan pintar itu, mana putramu setimpal dengan putri Baginda kataku, lalu aku mengeluarkan pisau belatiku untuk menghunusnya, baiklah Kongcu tak jadi menikah dengan putramu, dan besok kami akan kembali ke kota raja. Orang semacam Kongcu itu sudah banyak pemuda yang suka padanya, aku sendiri saja ingin menikahinya, kata Xiaopo dengan bersungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Xiaopo cuan putri itu menjadi senang, maka hilanglah rasa gusar dan mendongkolnya itu, lalu tertawa. Tepat. Tepat katanya, kenapa kau tak mau mengatakan padanya? Xiaopo besok kita pulang ke pahia, aku hendak mengatakan pada kakak raja tidak dapat tidak aku harus menikah denganmu Xiaopo menggelengkan kepalanya. Si kura-kura itu melihat aku gusar maka pucatlah mukanya ia mengatakan bahwa kata-katanya tadi itu hanya sekedar kata-kata dusa dan aku diminta untuk tidak memberitahukan pada Baginda dan juga pada Kongcu, Aku mana berani berkata dusa pada Kongcu dan juga pada raja sekalipun hanya sepatah katapun, kata Xiaopo. Mendengar kata-kata Xiaopo itu, cuan putri itu merangkul Xiaopo dan menciuminya, membuat Xiaopo menjadi kelebahkan. Memang aku tahukah setia padaku, kata cuan putri. Si kura-kura yang mendengar kata-kataku lalu bertekuk lutut dan memohon padaku untuk tidak memberitahukan hal ini pada Kongcu dan Baginda, Aku diberikan hadiah dua buah senjata dan kau dapat mencobanya, sambil berkata Xiaopo memeluk cuan putri itu dan menciuminya dengan berani sekali. Xiaopo lalu mengambil senjata itu dan mengisikan pelurunya lalu menyerahkannya pada cuan putri itu untuk mencobanya, setelah senjata itu berbunyi maka sasaran yang terkena adalah pohon, hingga pohon itu runtuh. Kongcu peganglah satu dan aku satu katanya, memang senjata ini sepasang, kian leng menghela nafas. Xiaopo memeluk cuan putrinya lalu membuka baju tuannya itu hingga telanjang bulat kemudian tubuh cuan putri itu ditidurkan pada pembaringan dan diselimuti dengan kain selimut yang halus. Dia berkata dalam hati, eh, kenapa para pengkhianat itu masih belum membakarnya aku ingin tidur, kata kian leng kemudian secara perlahan. Tepat pada saat itu Xiaopo mendengar orang yang meneriakan kata kebakaran berulang-ulang hingga terdengar sangat berisik. Kian leng Kongcu itu kaget dan ia memeluk tubuh Xiaopo. Ada kebakaran tanyanya dengan takut. Setan alas teriak Xiaopo dengan caciannya itu ia tak menjawab pertanyaan cuan putrinya, ini tentu perbuatan anak buah si kura-kura itu. Jelas ia akan membakar kita agar ia dapat menutup mulut, kata Xiaopo. Habis bagaimana sekarang tanya cuan putri itu dengan suara bergetar. Kongcu tenang saja, api itu tak akan membakar kita, yang jelas kura-kura itu akan membekuk orang yang berbuat serong, katanya. Orang yang berbuat serong tanyanya heran. Sekarang kau tenang saja. Tidurlah dan tutuplah seluruh tubuhmu. Jika nanti api akan mendekat aku akan menyelamatkanmu, aku akan berjaga-jaga, kata Xiaopo. Xiaopo lalu berjalan mendekati pintu dan ia berjaga-jaga dengan membawa senjata pemberian Gou Sam Kui itu. Sedang ia berjaga tampak dari kejauhan Gou Wing Him, putra Gou Sam Kui yang akan dinikahkan dengan Kongcu, ia menanyakan keadaan cuan putri itu. Apakah yang mulia cuan putri sehat walah via tanyanya dengan suara nyaring. Tak lama kemudian datanglah pasukan Xiaopo yang berlari-larian dengan pakaian yang tak sempurna. Mereka semua sangat kaget dengan peristiwa itu sebab bila cuan putrinya itu sampai celaka maka kepala mereka akan pisah dari badan. Xiaopo memerintahkan pada para Xiaowie untuk melakukan penjagaan yang ketat terutama pada kamar cuan putrinya. Setelah terdengar bahaya kebakaran segera pasukan Peng Siong mengadakan penggeledahan maka terjadilah bentrokan. Mereka berlompatan dari tembok pada empat penjuru, rupanya mereka itu sudah siap dari tadi, kata Kong Lian dengan suara yang sangat pelan. Itu tak aneh, kata Xiaopo. Sudah jelas Gou Sam Kui benar-benar ingin memberontak pada pemerintah, benarkah itu tanyanya dengan heran. Jangan halangi. Biar mereka menggeladah perintah Xiaopo pada orang-orangnya itu. Kong Lian mengangguk pada Xiaopo lalu pergi untuk memberitahukan pada kawan-kawan mereka yang sedang menunggu. Rupanya ramalan Xiaong Ya sangat tepat, malam ini jam 2 akan terjadi kebakaran hingga Xiaong Ya telah menyiapkan tentara untuk berebut masuk dan berlompatan dari tembok pekarangan untuk memadamkan api. Ha, 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 ha. Sungguh lihai Xiaong Ya muka enghem menjadi merah. Sama sekali itu bukan disebabkan aku pandai meramal, sebenarnya soal kebetulan saja, tadi sore hee kok sing suaminya kakakku, menjamu tamu-tamunya dan aku turut diundang. Udang, aku datang dengan mengajak para pengawalku, pada waktu lewat di sini, justru sedang terbit bencana api ini, maka segera kami mencoba memberikan bantuan, siopo menangguk. Oh, kiranya demikian, katanya, pernah aku mendengar cerita ada orang yang selalu berhati-hati, maka itu sekarang nyatalah kau yang pergi menghadiri undangan dengan membawa pasukan pengawal dan juga anggota pemadam kebakaran yang lengkap dengan peralatannya, apakah itu yang disebut dengan kebetulan tanya siopo? Muka enghem menjadi merah ia merasa siopo telah mengetahui maksud dan tujuannya, namun ia masih dapat mengelak di musim kering dan banyak angin ini mudah sekali terjadi bahaya kebakaran. Untuk itu aku sengaja menyiapkan peralatan, dan itu terbukti kalau ada persiapan maka bencana pun dapat dihadang, itu benar tetapi sebaiknya kau juga menyiapkan tukang bangunan yang tujuannya untuk memperbaiki bangunan yang terkena kebakaran, kata siopo. Mendengar perkataan siopo, anak raja muda itu menjadi malu, hanya ia pandai sekali mengalihkan pembicaraan. Wieto Utong mendapat kenyataan barisan tukang pompa tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk itu cepat kau pergi panggil pemimpinnya dan patahkan kakinya kata anak raja muda itu pada pengawalnya. Si Ong Ya, setelah pemimpinnya kau patahkan kakinya apakah ia tak jadi naik pangkatnya tanya siopo? Wieto Utong, aku tak mengerti apa maksud kata-katamu ini tanya si Ong Ya Muda. Aku juga kurang jelas, namun menurut pikiranku sebaiknya kau membangun dua rumah tahanan lagi dan mencari dua orang untuk sipir tahanan, kata siopo. Tak lama datanglah pegawai rumah yang melaporkan tentang kebakaran yang sedang melalap beberapa rumah dan kini rumah yang ditempati oleh cuan putri, maka tak ayah lagi cuan putri itu diminta untuk meninggalkan tempat itu. Siopo dapat menduga pasukan pengsi Ong yang sedang mencari orang mongwai itu sudah mencari ke semua tempat tetapi belum juga menemukannya. Dan kini tinggal kamar putri yang belum digeledahnya. Mulanya siopo tak mengijankan tetapi setelah didesak terpaksa siopo yang mengetahui tanda rahasia tadi mempergunakannya. Hal itu membuat Enghem dan kawan-kawannya menjadi bengong. Wie, wie tau tong, apakah artinya ini tanya Enghem pada siopo dengan suara yang bergetar? Orang yang ditanya malah menatapnya. Mustahil kau tak mengetahui tanda isyarat ini, kata siopo yang mencontoh tanda rahasia itu. Masyarat-isyarat itu terputus-putus, ya aku mengerti sekarang, itu toh artinya uang bukan? Bukankah yang tau utong maksudkan setelah ada uang barulah cuan putri dapat dihajak pindah tanyanya? Soal uang itu mudah, demikian katanya. Bukankah kita berada dalam satu keluarga sendiri? Soal ini dapat dimainkan, katanya pada siopo. Tampak Enghem meragu-ragu untuk masuk, sebentar ia mengangkuk lalu memasuki ke kamar Kian Leng dan dari luar kelamu Enghem berkata dengan suara perlahan. Harap Kongcu ketahui bahwa api telah merambat, dan kini sedang menuju kemari, untuk itu aku meminta agar Kongcu menyikir dari bahaya katanya. Sesaat kemudian terdengarlah suara lemah lembut yang berasal dari dalam kelamu, apa mendengar pertanyaan itu Enghem mengulangi kata-katanya. Mari kau masuk demikian suara halus tadi. Goh Enghem lalu menyingkap kelamu itu. Selama itu siopo dan rombongan menunggu di luar kamar itu. Dalam hati mereka berkata, tentunya Enghem dan cuan putri itu sedang bermesra-mesraan, hingga begitu lama berada dalam kamar itu. Tengah orang menanti dalam kesunyian, tiba-tiba mereka mendengar suara nyaring yang datangnya dari dalam kamar Kian Leng Kongcu. Manusia bernyali besar. Keluarlah. Kiiwarlahkah semua orang yang berada di luar kamar itu menjadi terperanjat tetapi hanya sebentar, dalam hati mereka mengatakan mungkin Enghem sudah habis kesabarannya hingga ia tak dapat menguasai diri. Suara Enghem tak terdengar sama sekali, sebaliknya datang suara nyaring Kian Leng Kongcu. Kau, kau jangan berbuat begini, jangan kau buka bajuku ini. Oh, pergilah keluar, tolong, orang mau memperkosa aku. Tolong hati Siopo menjadi panas. Pengkhianat cilik ini sangat cerdas, kenapa sekarang ia berlaku kasar? Apakah mereka benar-benar ingin memperkosa Kian Leng Kongcu? Kata Siopo dalam hatinya. Karena berpikir demikian maka Siopo memperdengarkan suaranya dengan nyaring. Siong ya, silahkan cepat keluar. Awas, Siong ya jangan berbuat yang tidak-tidak Tuiong. Tuiong terdengar lagi suara Kian Leng Kongcu, tolong. Tolong mendadak terdengar suara letusan senjata api yang terdengar sangat nyaring, dan apinya tampak berkelebat keluar. Siopo kaget mendengar suara tembakan itu, maka ia mengusap tangannya seraya berkata dengan nyaring, telah terjadi keributan besar. Bahkan segera ia melompat ke arah kamar untuk melihat dengan mecuk kepalanya. Beberapa orang Siewie dan juga anggota Peng Siong yang tidak gugup, berlarian mengikuti Siopo memasuki kamar Kian Leng Kongcu. Dalam kamar tampak Kian Leng Kongcu berdiri di ujung pembaringannya dengan menggunakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang tampak telanjang bulat, sedangkan Gow Winghem tergeletak tak bergerak. Setelah diperiksa oleh beberapa orang anggota Peng Siong ternyata Enghem masih hidup, ia hanya pingsan, justru itu terdengar suara Kian Leng Kongcu yang berkata sambil menangis. Orang ini, orang ini dia berlaku kurang ajar, siapakah dia? Wieto Utong cepat bekuk dia dan bunuh dia. Dialah Gow Winghem, jawab Siopo yang memberikan keterangannya. Bukan, bukan teriak si tuan putri. Dia telah memaksa menelanjangi tubuhku. Dia pula telah pula membuka pakaiannya sendiri. Dia si cabul. Cepat bunuh dia para siwiet dan tentara yang lainnya menjadi gursar. Tugas mereka melindungi tuan putrinya, Kian Leng Kongcu bukan anak kaisar tetapi ia adik keraja. Dialah putri agung tetapi sekarang telah dihina. Tak peduli Enghem itu anaknya Gow Sem Kui, Raja Muda tetapi ia telah melakukan perbuatan yang kurang terhormat dan telah melangkai tugasnya. Setelah berpikir demikian maka para pengawal Peng Siong menjadi serba salah ia harus berbuat apa, mereka jadi malu. Namun walaupun kejadian itu sedemikian rupa, jika ia dapat menemukan orang Mongol, mereka akan mendapat keringanan. Dengan demikian mereka berpura-pura menolong anak raja mudanya tetapi matanya mengawasi ke kolong-kolong pembaringan untuk mencari orang Mongol itu. Salah seorang pengawal pribadi Peng Siong yang sedang memeriksa itu melihat tubuh tuannya yang tertembak mengeluarkan darah sehingga mereka menjadi bingung, ia ingin menolongnya tetapi dengan kera bagaimana? Ketika mereka akan bertindak menolong Enghem, anak dari Raja Muda itu Siaupo berkata dengan suara keras dan bernada wibawa. Goh Enghem telah berlaku kurang ajar terhadap Cuan Putri. Dia telah melakukan pelanggaran yang teramat besar, maka itu yang pertama tawan dan tahanlah dia. Peristiwa ini harus segera dilaporkan pada Baginda Raja, agar Baginda Raja sendiri yang memberikan keputusannya mendengar perkataan Siaupo para Siawie lalu berhamburan akan menangkap dan mengambil tubuh Enghem dan akan diserahkan pada Baginda Raja untuk diproses. Para pengawal Pengsi Ong menjadi bingung sebab memang Enghem yang salah lalu ia harus berbuat apa? Bukankah Cuan mereka jelas melakukan kesalahan? Akan tetapi salah seorang pengawal itu menghadap pada Siaupo dan berkata, Wiai Tau Tong, Sudilah berlaku baik. Sia Chu sedang luka parah, kami mohon Sudilah kiranya kami membawanya ke Onggu untuk diobati, dan dalam hal ini Sia Chu pasti sangat berterima kasih kepada Tau Tong, sekalipun Sia Chu telah berdosa terhadap Cuan Putri, tetapi kami memohon pada Cuan Putri yang bijaksana untuk memberikan keringanan kepadanya untuk kiranya Cuan Putri mau meringankannya. Mendengar permohonan itu maka Siaupo berkata dengan wajah dan nada suara yang bengis. Dosa ini sangatlah besar maka itu hanya Baginda lah yang dapat mengambil keputusannya, Sekarang kalian keluarlah terlebih dahulu untuk apa kalian berkumpul di kamar Cuan Putri. Mana ada aturan semacam ini para pengawal itu lalu keluar, begitu juga para Siawiye, hingga yang tinggal hanya Siaupo dan Cuan Putri Kian Leng Kong Chu saja. Setelah kamar menjadi sunyi maka Cuan Putri itu tertawa dan ia memanggil Siaupo dengan isyarat tangannya, Siaupo yang dipanggil lalu mendekat. Kian Leng menjulurkan tangannya untuk memeluk tubuh Siaupo hingga mulutnya dapat didekatkan pada telinga Siaupo. Setelah itu Cuan Putri tertawa dan berkata, Kau tahu aku telah memotong anggota rahasianya, Siaupo kaget sekali hingga ia hampir melompat A. Apa katamu? Tanyanya tak percaya. Kong Chu kemudian meniup kembali telinga Siaupo dan ia mengulangi berkata, Dengan senjata api itu aku telah menodongnya, dan aku memaksa ia membuka seluruh bajunya, Lalu aku pukul tengkuk kepalanya, ia pun pingsan dan pada saat pingsan itu aku memotong anggota tubuhnya yang sangat menyebalkan itu, Maka mulai saat ini ia bukan lagi calon suamiku ia cuma taikamku, Siaupo terkejut sekaligus girang. Kau telah melakukan sesuatu yang hebat, katanya kemudian. Kau berandalan dan kesalahanmu itu sangat besar, Kian Leng Kong Chu sebaliknya malah tertawa. Kesalahan? Kesalahan apa katanya, kau tahu aku berbuat begini hanya untukmu, Misalkan aku menikah dengannya bukankah kita nantinya hanya suami istri palsu singkatnya Aku tak suri kau menjadi kura-kura hitam yang menggunakan topi hijau, mengenakan kopiah hijau, Itu pertanda, seorang suami yang istrinya main serong dengan pria lain, tanpa suami mengetahuinya. Sewaktu Siaupo berpikir demikian maka Kian Leng Kong Chu berkata dengan suara lembut. Semuanya palsu belaka tentang ia berlaku kurang ajar dan hendak memperkosa aku. Cuma aku sendiri yang berteriak-teriak secara demikian bukankah kalian di luar kamar telah mendengarnya Siaupo mengangguk dengan hati yang terus berpikir maka sadarlah ia akan kecerdikan dan kelicikan cuan putri. Kian Leng tersenyum manis. Maka itu sekarang apa yang kita takuti katanya. Andai kata Gaw Sen Kui marah, apakah ia dapat bertindak? Bukankah yang bersalah itu putranya sendiri bagaimana jika karena lukanya itu maka ia menemui ajalnya? Apa yang harus kita lakukan tanya Siaupo? Itu tak mungkin terjadi, dalam isana banyak orang yang dikebiri tetapi mereka tak sampai mati, kata cuan putri. Siaupo kalah berbicara dan ia mengangguk. Baiklah, kalau demikian halnya kau harus tetap menuduhnya telah melakukan perbuatan yang kurang baik itu, kau juga katakan ia telah mendalangi kau juga dirinya sendiri. Pada dirimu ia akan melakukan perbuatan yang kurang baik yaitu akan memperkosamu ia telah memaksa dan mengancamu dengan pisau dan setelah itu ia berusaha akan membunuhmu akan tetapi kau melakukan perlawanan sebisa-bisanya hingga ia memotong sendiri bagian tubuhnya. Kian Lengkong Chu tertawa, kemudian ia berkata, benar katamu, aku akan menuduhnya demikian, ia sendiri yang telah memotongnya, setelah itu Siaupo lalu mengundurkan diri, akan menemui kawan-kawannya untuk memberitahukan peristiwa yang telah menimpa diri Enghem, dengan cerita yang telah ia dan cuan putri sepakati. Dia cerwet, pantas jika ia menerima hukuman itu, kata kawan-kawan Siaupo. Peristiwa itu kemudian dilaporkan pada Raja Muda dan pada pengawal yang akan merawat anak Raja Muda itu, peristiwa terjadi di Taman Anhuan yang berjalan tak terlalu lama. Para pengawal dari anggota Peng Siong dan juga Siaupo berada di luar kamar cuan putri itu, sedangkan yang berada di dalam hanya cuan putri dan Enghem. Di lain pihak, para Siawe menyiarkan berita tentang kelakuan binatang dari Enghem, dan keterangan mereka cocok dengan keterangan para pengawal pribadi Peng Siong. Gau Sen Kui kaget bukan kepalang, menerima berita tentang kelakuan putranya itu, maka ia langsung menunggang kuda untuk menemui Tian Leng Kong Cu di Anhuan, yang selanjutnya lalu berlutut meminta maaf. Ong ya silahkan bangkit kata Siaupo yang berada di sisi Raja Muda itu, mari kita masuk bersama untuk menanyakan langsung pada Kong Cu Saudara Wiyye, katanya perlahan, aku datang secara terburu-buru sekali sehingga aku tak sempat membawa Jimpilo, maka itu sedila kau menerima mutiara ini untuk dibagikan pada para Siawe. Tentang pembicaraan di depan Kong Cu nanti, aku mohon kiranya kau membantuku dengan kata-kata yang manis sambil berkata, ia menyerahkan mutiara pada Siawe. Siawe lalu mengembalikan mutiara-mutiara itu pada Raja Muda, tenang, Ong ya, katanya, aku berbuat menurut apa yang aku bisa, mutiara ini tolong Ong ya simpan, masalahnya sangat besar sehingga aku tak mengetahui pikiran cuan putri, Hanya aku jelaskan, cuan putri bertabliat sangat keras, dan ia sangat menghargai kesucian dirinya, hingga ia menjadi berandal. Bagenda dan Ibu Suri sendiri sangat sulit untuk mendidiknya, dengan sebenarnya Sute sangatlah berani, ya, walaupun demikian aku mengharapkan kau dapat membantu dengan kata-kata yang manis kata Peng Siong. Siawe mengangguk. Kong Cu yang mulia, katanya, Peng Siong datang sendiri untuk meminta maaf mengingat jasa darinya pada negara sangatlah besar dan ia pun menteri yang paling tua, maka untuk itu ia minta kiranya cuan putri dapat memberikan keringanan ya, benar, hamba menteri yang paling tua dan berjasa, karenanya hamba mohon diberikan keringanan berhubung dengan putra hamba, kata Peng Siong. Tidak ada jawaban dari dalam hanya terdengar suara kursi yang jatuh. Siawe dan Peng Siong menjadi heran, Kong Cu, Kong Cu jangan bunuh diri terdengar suara dari dalam kamar cuan putri. Gau Sem Kui kaget bukan kepalang, mukanya menjadi pucat, dan ia berkata dalam hati, Jika benar cuan putri sampai bunuh diri, maka walaupun aku dulu mempunyai persiapan, tak dapat tidak aku harus bergerak sekarang juga karena aku tak mungkin bertanggung jawab dengan kematian cuan putri raja, keadaan di dalam kamar itu lalu sunyi, tetapi tak lama kemudian terdengar suara berisik lagi, menyusul kemudian seorang dayang lari keluar menerobos dan menangis sambil berbicara terputus-putus. Wie, wieto utong, yang mulia cuan putri sudah. Kau, kau lekaslah menolongnya mana dapat aku menolongnya masuk ke kamar cuan putri kata Siaw Po yang pura-pura memperlihatkan muka yang bingung. Gau Sem Kui juga demikian ia lalu mendorong punggung Siaw Po ke dalam kamar. Cepat kau masuk katanya, dalam keadaan seperti ini kita perlu kerja cepat, katanya pada Siaw Po dan ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Tabib. Setelah Siaw Po dan pengawal itu masuk, didapatinya tubuh cuan putri itu sedang terbaring di atas pembaringan dengan metal, terpejam, pada lehernya terdapat bekas gantungan, di sisinya para dayang sedang menangis, di atas tampak sebuah tali gantungan yang sudah terputus dan di bawahnya sebuah kursi dalam keadaan terbalik. Siaw Po yang mengetahui permainan sandiwara cuan putrinya itu tertawa dalam hati namun pada penampilannya berpura-pura kaget dan kasihan. Aku tak mau hidup lebih lama lagi, katanya sambil menangis. Kongcu sadari ingat hidup itu sangat indah kata Siaw Po. Gau Sem Kui yang mendengarkan pembicaraan mereka merasa senang karena cuan putri tak jadi bunuh diri, dalam hati ia berkata. Tidak heran jika ia sampai putus asa, namun mengapa mereka sampai menggunakan senjata tajam, dan yang membuat aku heran mengapa yang menjadi korban bagian tubuh yang bagaimana dengan enghem bukankah dengan demikian cuan putri hidup seperti menjanda. Namun yang lebih penting rahasia harus disimpan, ketika itu tampak Siaw Po keluar dari dalam dengan menggelengkan kepala. Pengsi Ong menghampiri Siaw Po. Bagaimana keadaan cuan putri tanyanya? Dia sudah dapat ditolong, hanya tabiatnya itu tetap hendak membunuh diri, tadi ia mencoba membunuh diri, namun para daya yang tadi telah kupesan untuk menjaga cuan putri dengan baik, aku yang ditugasi menjaga dan melindunginya, maka apabila hal ini sampai terjadi, aku akan kehilangan kepalaku, untuk itu aku mohon bantuan Ong Ya untuk memikirkannya bagaimana caranya menyelamatkan jiwaku, muka Gau Sen Kui menjadi pucatnya, memang benar, kita harus menjaganya, katanya. Ong Ya, hal ini sangat menyulitkanku, katanya. Pengsi Ong menjadi bingung. Bagaimana caranya tanya pengsi Ong, aku sendiri bingung, jalan apa yang harus aku tempuh, dalam beberapa hari ini mungkin kita dapat menjaganya, tetapi bagaimana selanjutnya? Menurutku jalan satu-satunya, cuan putri harus segera dinikahkan, dengan demikian maka bebaslah tugas hamba, katanya. Nampak wajah mereka menjadi tak selam iagi. Jika demikian maka mari kita bicarakan masalah ini. Anakku telah main gila hingga terjadi hal seperti ini. Aku sangat berterima kasih padamu, namun masih ada masalah lainnya, apakah cuan putri akan bersedia dinikahkan dengan putra ku tanya pengsi Ong. Siopo hanya diam saja mendengarkan kata-kata itu. Meski masih ragu-ragu, pengsi Ong berkata, Ya, bukankah dengan kita menyegerakan pernikahan mereka kita menjadi bebas tugas? Hamba kira Baginda dan Ibu Suri yang mengetahui putrinya telah menikah tentunya merasa gembira. Baginda sendiri tak mungkin sempat memikirkan hal seperti ini. Karena ia lebih sibuk dengan urusan kenegaraan. Saudara Wia, bukankah kita sebagai bawahan harus memberitahukan hal yang baik-baik yang dapat membuat hati Baginda menjadi senang Siopo mengangguk. Tetapi, mengenai bocornya rahasia hamba minta Ong tidak mencurigai ku, mengenai hal itu aku tak mungkin mencurigai mu, katanya. Siopo pintar dan cerdik tetapi Gau Sam Kui lebih pintar dan licik, melihat Gau Sam Kui terdiam Siopo menyangka kalau ia sedang memikirkan hal itu. Ong ya, jangan khawatir apa juga. Aku akan melarang orang-orangku supaya mereka tak menyebarkan rahasia ini, katanya. Raja muda yang cerdik itu berkata, Saudara Wia, kau telah membantu aku menyelesaikan masalah ini. Hal itu tak dapat ku bayar dengan emas dan permata, hanya orang-orangmu sangat banyak, dan nanti aku akan memberikan hadiah pada mereka. Siopo lalu mengajak Gau Sam Kui untuk melihat keadaan putranya, mereka bertanya pada Tabib yang merawatnya. Nyawanya tak usah dikhawatirkan tetapi, dia, dia, kata si Tabib yang menerangkan keadaan putra raja muda itu. Asalkan jiwanya tak terancam, itu sudah baik, katanya. Ia memerintahkan pada para pengawalnya membawanya pulang, agar Siopo tak menahannya. Setelah ia melihat keadaan enghem, Siopo lalu kembali ke kamarnya, sesampai di sana Siopo disambut oleh kawan-kawannya yang senang mendengar keterangan dari Siopo. Sebaliknya mereka belum bertanya mengenai peristiwa di tempat pelesiran itu. Semua berjalan baik sesuai rencana, kata Tian Soan. Siopo gembira tetapi ia berpikir, jika aku sekarang ini langsung pulang, pastilah raja muda itu akan mencurigai aku sebaiknya aku bersabar beberapa hari, setelah itu baru aku membawa pulang Mongoi itu dan menghadap pada Baginda, baru saja mereka akan pergi, pengawal raja datang, tampaknya ia sangat terburu-buru. Harap kalian ketahui bahwa sewaktu pengsi Ong pulang ia ada yang mencegahnya, katanya. Siopo sangat kaget, sehingga cangkir yang ada di tangannya terjatuh. Apakah dia terserang parah atau mati? Apakah penyerang itu telah kena tawan? Siapakah yang menyerangnya? Tanya Siopo pada orang itu. Siopo langsung membawa orang-orang itu keluar kamarnya agar tak dicurigai. Tidak, ia tidak mati, katanya. Penyerangnya yaitu para Dayang Tuan Putri itu sendiri, sambungnya dalam memberikan laporan. Kembali Siopo terkejut. Dayang Tuan Putri tanyanya, Dayang yang mana? Mengapa mereka mencoba membunuh pengsi Ong? Entahlah, katanya, begitu menerima kabar aku lalu pergi kemari. Jika demikian cepat kau cari keterangan, katanya, dan cepat kau beritahukan padaku ya, katanya, pengawal raja itu terus pergi untuk mencari keterangan baru saja akan mencari keterangan itu. Ia lalu kembali lagi dan melaporkan. Harap kalian ketahui Dayang yang menyerang itu bernama Ong Ko Zie, katanya. Mendengar keterangan itu Siopo terkejut di mana dia sekarang tanyanya. Sekarang ia dibawa pengsi Ong, katanya raja muda sendiri yang akan memeriksanya, agar diketahui siapa yang menyuruhnya melakukan percobaan pembunuhan itu. Siopo pusing memikirkan kekasihnya di tawan pengsi Ong, sebab ia tahu Ong Ko Zie adalah nama palsu, sedangkan nama aslinya yaitu Ako, kekasih Siopo. Pertanyaan seperti itu sudah wajar, orang yang menyuruhnya berusia sekitar 60-an dan dia mengatakan orang yang menyuruhnya itu sangat setiap pada putri, hingga ia akan membunuh pengsi Ong itu, mendengar kata-kata kawannya itu Siopo bagaikan mendapatkan angin segar. Tepat, tak mungkin kita memerintahkan wanita yang begitu cantik untuk membunuh pengsi Ong, mungkin pengsi Ong malu kalau rahasia ini sampai terbongkar dan itu sangat berbahaya bagi kita, dan ia pun akan membunuh Nona yang telah menyerangnya itu, kata Kiong Liam. Tidak, tidak, ia tak dapat berbuat seperti itu, jika hal itu sampai terjadi, maka aku akan mengadu jiwa dengannya, dialah si kura-kura hitam dan tua. Dan ia seorang pengkhianat aku akan membunuhnya jika hal itu terjadi, kata Siopo. Mereka hanya diam saja tak berani berkata-kata. Bagaimana? Bagaimana sekarang? Kata Siopo kemudian. Wia Congkoan, harap bersabar jika hal ini sampai terdengar baginda Raja pastilah yang salah Gow Senpui dan putranya yang akan berbuat kurang ajar pada tuan putri, dan Gow Senpui tak terserang sampai mati, makanya bila ia menyangka kita yang telah berbuat demikian, kita dapat menyangkalnya, dan ia tak memiliki bukti yang kuat untuk itu, kata Kong Lian. Siopo menggelengkan kepala. Memang itu bukan perbuatanku dan di antara kita tak mungkin menuduh sesamanya, katanya. Kong Lian dan C.E. Hian merasa lega mendengar penuturan Siopo itu. Itu bagus, kata C.E. Hian, sekarang marilah kita tidur, kita berpura-pura tak mengetahui hal ini, tidak, tidak demikian, kata Siopo dengan cepat. Kalian C.E. Ong lah aku menemui Peng S.E. Ong, untuk menyampaikan pesanku. Aku akan menyampaikan bahwa memang tidaklah pantas bila Dayang itu akan melakukan pembunuhan atas diri Peng S.E. Ong, tetapi Dayang itu Dayang kesayangan C.E. Putri, oleh karenanya aku menginginkan bantuan kalian agar Dayang itu kalian bawa padaku dan sampaikan aku yang akan melaporkannya pada C.E. Putri agarnya yang menghukumnya, agar dengan demikian maka Peng S.E. Ong akan merasa puas. Kedua S.E. W.E. yang diperintahkan S.E. Ong berangkat dengan membawa tugas dari S.E. Ong. Dalam hati mereka berkata, dia terlalu baik, bukanlah dengan membiarkan ia dihukum oleh Peng S.E. Ong masalah menjadi selesai sampai di sini, setelah S.E. W.E. itu pergi S.E. Ong lalu mendatangi kamar gurunya dan ternyata gurunya baru saja selesai semedi. Suhu, katanya dengan suara bergetar apakah Suhu mengetahui urusan Suciye Guru itu memandangnya? Apa yang terjadi dan mengapa kau tampak seperti orang sedang bingung tanya gurunya? Suhu, Suciye, telah mencoba membunuh si penghianat besar itu tetapi ia gagal, hingga sekarang ia ditawan, si penghianat itu akan membunuhnya. Mungkin sekarang ia tengah disiksa sampai mati dan pasti si penghianat itu hendak mengetahui siapa yang telah memerintahkannya membunuh, kata S.E. O. Po. Aku yang menyuruhnya, kata gurunya itu dengan ada suara dingin, jika si penghianat itu mempunyai keberanian biar dia yang datang sendiri kemari untuk menawanku, walaupun S.E. O. Po merasa heran, ia tetap mengatakan perkataannya dengan suara pelan terhadap gurunya. Tak akan ia berani mengatakan nama Suhu pada penghianat yang jahat itu, katanya. Setelah berkata demikian S.E. O. Po lalu minta diri. Lama juga S.E. O. Po menunggu kabar dari para S.E. O. Po yang diutus untuk mengambil A. Po, maka ia pun memerintahkan lagi tiga orang S.E. O. Po untuk menyusulnya, tetapi tetap saja S.E. O. Po itu tak segera kembali. Karena S.E. O. Po menunggu para utusan itu cukup lama, maka ia langsung berangkat ke sana dengan mengetpalai pasukan kecil untuk menemui Peng S.E. O. Po di tempatnya. Akan tetapi mereka hanya sampai kuil yang jaraknya kira-kira digali dari tempat Peng S.E. O. Po, ia mengutus seorang S.E. O. Po untuk menyelidikinya. Tak lama kemudian datanglah Kong Lian dengan menunggang kuda menuju tempatnya. Kami telah pergi ke gedung Peng S.E. O. Po, dan kami telah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Peng S.E. O. Po, tetapi kami tak mendapatkan jawaban, maka kami pergi untuk memberikan ia poran sedangkan kawan kami masih tinggal di sana untuk menunggu jawaban dari Peng S.E. O. Po itu, ujar Kong Lian. S.E. O. Po bingung sekaligus mendongkol. Aku sendiri akan menemuinya, katanya, keian semua boleh ikut aku. Kau, semua pasukan bawa kemari, kalian menempatkan diri di depan untuk menunggu perintahku, kata S.E. O. Po. Melihat keadaan tersebut, para S.E. O. Po menjadi terkejut. Mereka mengetahui bahwa pasukan Raja Muda itu jumlahnya lebih besar maka jika benar terjadi pertempuran, dalam waktu singkat saja pasukan S.E. O. Po tentu sudah dapat dikalahkan. Congkoan, kita kemari sebagai utusan baginda Raja dan sebagai pengawal Tuan Putri, untuk itu jika Congkoan mempunyai masalah dengan Peng S.E. Ong, dapatlah kiranya berbicara dengan baik-baik saja, dan tak mungkin Peng S.E. Ong menyombongkan diri, menurut hamba, kita lebih baik bertindak secara perlahan iahan saja, kata Kong Tian. Mendengar keterangan bawahannya, hati S.E. O. Po menjadi sangat panas ya sangat kelusar dengan kejadian yang menimpa kekasihnya itu, mereka tak ada yang berani berkata-kata dengan sembarangan melihat keadaan S.E. O. Po yang sedang kesal itu. S.E. O. Po kemudian menunggang kuda menuju istana Peng S.E. Ong, sesampainya di istana itu, para penjaga yang mengetahui kedatangannya langsung memberi hormat padanya. Mereka lalu menugaskan salah seorang untuk memberi tau pada Raja Muda. Wiyai Tautong, maafkan tentu Tautong telah mendengar kejadian yang menimpa Raja Muda semalam sekarang. Ia tak dapat menyambut kedatangan Tautong karena luka iukannya tidak ringan, kata pengawal yang ditugaskan memberi tau Raja. S.E. O. Po menjadi kaget. Ong ya terluka. Saya dengar ia tak terluka, kok siang terdiam. Ong ya tertusuk dadanya dan kedalaman tusukan itu tiga atau empat dim, katanya, aku mengatakan Ong ya tak terluka, maksudnya agar rakyat jangan terguncang, akan tetapi terhadap Tautong hamba mengatakan yang sebenar-benarnya, entah apakah ia dapat ditolong atau tidak lanjutnya. S.E. O. Po mengangguk. Mari antarkan aku menjenguk Ong ya mu, kata S.E. O. Po. S.E. O. Po lalu diajaknya untuk memasuki kamar Raja Muda itu sesampainya di luar kamar, terdengar rintihan pengsi Ong, kok siang segera membuka kelambu itu, barulah terlihat darah di sana sini dan pada dadanya terdapat balutan dengan perban yang sudah merah warnanya, para tabib yang sedang berusaha mengobatinya tampak putus asa. Bagaimana luka Ong ya? Apakah itu berbahaya? Tanya S.E. O. Po. Sedangkan yang ditanya hanya menjawab dengan matanya, tak lama kemudian terdengar suara orang yang ditanya itu. Aduh, aduh aku tak akan hidup lebih lama lagi, ini gara-gara eng. Eng. Cepat panggil ia kemari untuk dihukum mati, katanya dengan suara perlahan-iahan. Kok siang dan S.E. O. Po kemudian pergi keluar kamar, sesampai mereka di luar, Kek Song menangis memikirkan nasib raja mudanya itu. Aku dapat melihat wajahnya, walaupun lukanya parah ia tak akan mati, kata S.E. O. Po pada Kok siang. Mendengar ucapan S.E. O. Po, hati menantu raja muda itu spontan berubah menjadi girang. Dengan budi yang dilepaskan seri baginda para Ong ya kami, hingga kedudukan Ong ya kami sampai pada batas kemuliaan, katanya, kedudukannya itu tak ada lagi yang mengatasinya, pangkatnya pun tak akan naik pu'ia, maka itu kami hanya mengharapkan agar Ong ya kami dapat terluput dari maut yang sedang menunggu waktunya, katanya. Diam-diam S.E. O. Po memperhatikan wajah orang yang ada di depannya, dengan melihat wajah orang itu S.E. O. Po lalu memulai membualnya. S.E. O. Po mengatakan halal yang dapat menyenangkan hati orang itu. Kok siang yang belum mengetahui pikiran S.E. O. Po mempercayai segala kata-kata yang diucapkan, tanpa merasa curiga. Apakah penyerang Ong ya sudah tertangkap sebenarnya orang macam apa dia? Siapakah yang memerintahkannya melakukan penyerangan itu? Apakah ia sisa kerajaan Beng atau orang Bok Ong Hau? Tanyanya. Penyerang itu adalah seorang wanita, ia bernama Ong Ko Jiye. Katanya, ada orang yang lancang mengatakan kalau ia Dayang Kong Cu, aku tidak mempercayai kata-kata itu, sedangkan ia mengatakan kalau ia hanya seorang Dayang, menurut aku memang benar apa katamu? Mungkin ia orang Bok Ong Hau? Aku sangat senang kau dapat membantu memikirkannya, katanya. Dalam hati S.E. O. Po terkejut mendengar kata-kata orang itu. Selaka, pikirnya, bila ia mengetahui kalau aku itu putri dari Bok Ong Hau, maka dengan demikian sangatlah mudah untuk membunuh aku, karena memikirkan hal itu maka S.E. O. Po berkata, Ong Ko Jiye, nama Nona itu? Memang benar di antara Dayang-Dayang Tuan Putri ada yang bernama itu, putri sangat sayang pada Dayang itu, Nona itu berusia sekitar 6 atau 17 tahun, bertubuh langsing dan cantik, kalau memang itu. Memang ia Dayang kesayangan Tuan Putri, aku sangat memperhatikan keselamatan Nol NG hingga aku tak sempat meneliti si pembunuh. Maka itu kalau ia bukan seorang Dayang, pastilah ia orang yang mempunyai nama yang sama, Ong Ya tentu tak akan setegak itu jika memang itu Dayang kesayangan Tuan Putri. Dan biasanya Dayang itu lemah lembut, mana dapat ia mencoba membunuh Ong Ya? Kami jawab orang itu. Apakah kalian sudah menghukum mati orang itu? Tanya si Yopo penuh selidik. Itu di um. Dalam hal ini aku menunggu sampai Ong Ya sembuh, sesudah itu barulah kami memeriksanya dengan teliti, terutama untuk mencari tahu orang yang menyuruhnya, katanya. Si Yopo mengangguk. Sekarang coba antar aku melihat Dayang itu katanya, kalau memang itu Dayang, pastilah aku mengenalnya, tak berani aku membuat Tautong bersusah payah, katanya dengan alasannya, pastilah ia bukan Dayang Tuan Putri. Tentang cerita di luaran jangan kau percayakan katanya pula. Ong Ya telah diserang oleh orang itu sampai ia terluka parah, jika sampai terjadi masalah yang tidak kita inginkan, siapakah yang harus bertanggung jawab? Dan jika aku kembali ke kota Raja, pastilah Baginda menanyakan masalah ini. Lalu aku harus berkata bagaimana? Apakah aku harus berbohong pada Baginda Raja itu namanya aku telah menghina Raja? Tak dapat aku berbuat serendah itu, kata Si Yopo yang terus meminta agar ia diperlihatkan pembunuh Raja Muda. Tautong, di sini kami mempunyai peraturan yang telah ditetapkan oleh mertuaku. Aku sendiri tak dapat melakukan pelanggaran itu dan aku sering pula diperlakukan dengan keras, jawabnya. Si Yopo tersenyum. Aku hendak melihat dan mendengar keterangan pembunuh itu, namun kau selalu menghalangi-halangi bahkan sampai menyebut-nyebut mertua laki-iaki dan mertua perempuanmu. Apakah maksudmu? Kau aneh, bukan kata Si Yopo yang terus saja dihalang-halangi menantu Raja Muda itu. Aku khawatir kalau itu benar Dayang dan Tautong membawa pergi orang itu. Lalu harus dengan apa aku mempertanggungjawabkannya? Bagaimana aku harus berbuat jika ongnya akan memeriksanya? Bagaimana aku mendapatkan pembunuh itu? Dengan demikian bukankah itu celaka bagiku dasar manusia-manusia licik? Kau mencegah aku bertemu dengan aku pacarku, kau melarang aku membawanya pergi. Dapatkah pacarku dihina oleh kalian semuanya katanya dalam hati? Meski berpikir demikian Si Yopo tetap saja tersenyum, hanya saja senyuman itu hambar rasanya. Kau sendiri yang mengatakan kalau pembunuhnya itu bukanlah seorang Dayang, tetapi mengapa sekarang kau sendiri yang mengkhawatirkannya, kata Si Yopo. Tautong tai jin, sebenarnya kata-kataku tadi adalah terkaan belaka, katanya, dan aku sendiri tak mengetahui apakah benar pembunuh itu Dayang atau bukan, katakan terus terang mengapa aku tak boleh membawa pergi pembunuh itu tanya Si Yopo dengan sengitnya.